selamat menikmati 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 piringan di luar ini lingkaran pohonnya sampai luar rumput-rumputkan rambut masuk semua di piringan nanti begitu kita bersihkan kita pupuk lagi itu harapannya tanaman ini bisa langsung pulih lagi syukur-syukur di tahun depan ini pasti bisa berbuah lagi teman-teman soalnya apa kalau pengamatan saya kalau pun di usia empat tahun lima tahun seperti ini tuh buahnya cover ini ini kan buat percobaan kemarin yang saya siapkan banyakan ada dua pohon ternyata yang masih selamat karena punya udah termasuk pohon yang kuat walaupun usianya baru jalan lima tahun kemarin tapi itu tadi kalau pohon sudah seperti ini nanti kita pupuk harapannya kan bulan ini bulan tiga bulan empat bulan lima itu kan kita sudah berani pupuk lagi dengan NPK grower lalu kita kocar sama MKP sama boron harapannya bisa berbuah lagi soalnya itu tadi pengamatan saya kalau pun berbuah-buahnya contohnya di belakang rumah saya waktu usia tiga jalan keempat tahun itu buahnya sampai 36 itu kemarin itu enggak berbuah teman tapi sekarang punya udah subur lagi insya Allah tahun depan gantian yang sana buahnya banyaklah tapi ini mudah-mudahan kita punya harapan eh tahun apa depan itu masih bisa panen di pun ini temen di kebun ini kalau yang buahnya di bawah 30 rata-rata masih jocos yang sana udah kita pruning lagi tuh ngicil karena kalau nggak sambil pruning-pruning ngicil kayak gini Oh nanti ini bisa enggak keburu teman-teman karena punya banyak media di babat di buangi ke situ kering kayak gitu ini kalau yang apa jauh dari pohon agak keluar tuh kita cek kita beser pakai ini karena nanti juga kita timbul lagi teman-teman itu dia karena sering saya perlakukan seperti ini jadi akar itu enggak sampai naik ke atas tapi nanti kalau pada waktunya busut ini udah apa tanaman udah terlihat busut ini nanti cukup cukup kita babat saja terus kita babat kita pupuk kita babat seperti itu kalau sampai pun segini nanti belum tempuk parit ini ya ini tetap kita olah tanahnya seperti ini ini tunggu-tung kan buka pori-pori tanahnya lah nanti kita pupuk ada yang kering ini buahnya disini ini ada yang kering nanti dipotong tapi ini juga ya itu ujungnya itu loh bekas-bekas buahnya yang ini nanti kita bersihkan juga teman-teman tunas-tunas air kita bersihkan jadi memang bertahap proning ini kita lakukan saat ini nanti bulan 5 sebelum kita kocer juga tunas-tunas air yang tumbuh juga kita bersihkan lagi tunas-tunas air ini sudah bersih ya kita babatnya yang tepi udah kita sisihkan kesini kita sisihkan ke apa piringan tadi nanti dari luar ini juga rumputnya kita beser kedalam parit gitu ya Pak piringan yaitu di luar ujung daun semua nanti nanti kalau ini membusuk nanti juga akan menjadi pupuk teman-teman itu apa bang diwan apa itu bang itu loh kayak kalah jengeng ya bang hai 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 nanti juga kalau bisa dibersihkan tanah ini untuk nimbun sini dan nanti paritnya kita lebarkan teman-teman ini setelah bersih di pupuk bang pakai NPK seimbang 16 16 16 tetap NPK seimbang ini aja juga yang punya pemikiran bahwasannya durian yang sudah berbuah itu harusnya pupuknya selalu tinggi kalium tapi saya enggak ini untuk pemulihan kita kasih seimbang dulu satu kali ini lah nanti pemupuan berikutnya di bulan bulan 4 atau bulan 5 lah ya nanti menjelang pengocoran juga itu memang kita kasihnya NPK grower atau NPK 15 9 eh 20 kalau nggak salah itu ini satu pohon satu kilo satu kilo aja Bang cukup satu kilo untuk pohon sebesar ini Bang tabur keliling Bang nanti kan ditimbun pakai tanah Bang seperti itu ya teman-teman merata nah kayak gini aja nanti ini bisa juga dibuatkan apa parit melingkar atau galian melingkar ditabur melingkar lalu ditimbun pakai tanah lagi juga bisa teman-teman karena ini nanti juga akan saya timbun saya bikin saya bisut karena ini udah masuk musim kemarau itu aman ya untuk kita menambahkan sedikit tanah ini supaya nanti posisinya itu dari tepi batang sana ke sini tuh langsam agak menurun jadi kalau sudah sebesar ini saya sudah tidak lagi membuat ring teman-teman karena apa karena nanti penyiramannya ini juga kalau sudah berbunga paling kita semprotin air di bawahnya itu dibuang aja Bang airnya Bang disurang didorong dibuang nanti airnya dibuang bekasnya ditimbun itu dulu apa saat-saat mati lampu gitu buat persediaan air kadang kita nyemprot wak walik Bang ngikut Bang ya nanti ditutup tanah Bang dikasih pupuk Bang dikasih teman oke nah ini nanti ditabur merata seperti ini teman-teman nanti ditimbun pakai tanah nanti posisinya biar agak naik ke atas tapi kalau pengurukan ini ya penambahan busut ini penambahan gundukan ini itu jangan sesekali masuk musim penghujan teman-teman karena apa kalau masuk musim penghujan curah hujan nanti tinggi ini sudah habis ditimbun ibaratnya akar tuh nggak bakal bisa naik nggak bakal bisa napas tuh ya ya kalau terlalu ketimbun tanah tebal itu nggak bakal bisa naik tapi beda kalau kita masuk musim kemarau kita tambahkan tanah di sini di sekitaran ini asal tidak sampai mengubur batang pohon sana kalau toh naik ya sedikit lah lima senti maksimal itu aman teman-teman dari sana dan nanti kita ratakan kita timbun supaya posisi tanahnya itu lebih tinggi yang di dekat pohon sana ke sini nanti air saat penghujan tahun depan itu kita tinggal atur sedikit-sedikit jadi kalau musim penghujan masuk musim penghujan tuh kita tidak melakukan penimbunan teman-teman seperti itu satu kilo cukup lah ya seperti itu teman-teman nanti ditabur gitu nanti itu ditutup sedikit-sedikit tanah setelah ini nanti dibersihkan rumputnya masuk ring sini masuk piringan sini bekas tadi kan ini piringan dalam ya nanti udah kita tutup tanah nanti tanah sisanya sini kita gali lagi lagi untuk buat paret tanahnya kita lempar ke sana itu juga bisa digali melingkar ditabur terus ditutup lagi juga bisa beberapa cara yang penting intinya pemupuan setelah musim buah-buah panen ya seperti ini seperti itu ya itu masukkan juga ke situ dari dalam tarik keluar dari luar tarik ke dalam jadi ngumpulnya disitu nanti tinggal tutup tanah sedikit-sedikit dan nanti dia akan busuk teman-teman dan tanaman juga nanti posisi tanaman itu tak makin bagus jadi gundukan makin ke atas tapi tanpa pelebaran seperti ini apalagi tanamnya sudah terlanjur kayak gini dulunya nggak busut itu juga enggak bisa terus yang tanah luar ini terus digali dibuang supaya dia disana kelihatan busut lah itu nggak masuk itu harus pakai ini pakai cara seperti ini dia kalau makin lebar makin lebar piringannya makin sini makin rendah disana diuruknya sedikit-sedikit saat masuk kemarau nanti juga akan menjadi bagus teman-teman posisi tanamannya ya caranya seperti itu karena apa kalau tanah ini digali kok dibuang keluar itu malah humusnya hilang karena tanah atas itu tanah yang subur jadi tanah yang atas ini dibeser apa rumputnya dibeser nah nanti tanah atasnya itu dilempar ke situ ke tengah dan tanah yang bagian bawah ini nanti digali buat nguruk yang sini juga jadi jadinya nanti tanah itu subur semua lapisan tanah bawah atas itu nanti lubur semua teman-teman nanti kalau sudah kebawah itu untuk ngubur yang sini jadi kalian nanti bikin paret ini di lebarkan lagi biar kelihatan paretnya memang banyak tenaga ya tonton kalau pengen tanamannya bagus itu seperti itu nah itu sambil nutup itu tadi pupuk NPK nya nanti setelah ditutup ini selang-selang satu bulan atau dua bulan kok sudah panas itu bisa ditambahkan pupuk kandang pupuk kandangnya itu tadi di taruh di karung digelitakin di luar pohon kalau pun segede ini bisa dua karung bisa tiga karung lah nanti setelah sudah kelihatan apa tumbuh pekok atau bakal-bakal kecambah rumput kayak gitu itu nanti baru ditebar keliling itu caranya tonton kalau durian lokal memang dibiarkan begitu saja itu dia masih bertahan teman-teman karena itu memang asli apa adanya dari biji ditanam langsung tidak ada apa rekayasa manusia itu beda teman-teman kalau pun-pun seperti durian premium gini ya memang harus istirawat kalau toh ada yang berkomentar kadang kalau durian di hutan itu dibiarkan kok masih tumbuh terus yaitu kita mau berdebat dengan itu ya percuma karena memang orang tidak tahu ya belum pernah menanam durian premium coba tanam durian premium dibiarkan ya mati teman-teman apa kabar? sejauh Bang nanti mantap ya selamat menikmati 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 tahun depan